Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara isi saldo dana lewat Indomaret. Caranya sangat mudah sekali ya guys ya. Ikuti video ini sampai selesai. Oke, silahkan kalian buka aplikasi dana dan login ke akun kalian. Seperti yang kalian lihat, disini saldo saya masih ada Rp22.000 dan saya akan menambahkan saldo Rp50.000 yang akan saya beli dari Indomaret guys. Kalian pilih isi saldo yang ada di bagian depan ini, klik. Kemudian untuk isi saldo lewat Indomaret, kalian gulir ke bawah. Disini ada pilihan Indomaret. Metode pembayaran ini baru ditambahkan ya guys ya. Lihat baru. Oke, langsung aja klik Indomaret guys. Nah, selanjutnya silahkan kalian masukkan jumlah uang atau dana yang ingin diisi atau di top up ke akun dana kalian guys. Oke, disini saya ingin top up Rp50.000 guys. Maka tambahkan saja Rp50.000. Disini kalian bisa isi saldo mulai dari Rp10.000 ya guys ya. Mulai dari Rp10.000, Rp20.000, Rp25.000 dan seterusnya. Disini saya ingin top up Rp50.000 guys. Selanjutnya klik lanjut guys. Nah, kemudian selanjutnya tunjukkan kode ini ke kasir Indomaret guys. Yaitu kodenya sekian, 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 sekian. Silahkan kalian tunjukkan ke Indomaret. Kemudian silahkan kalian bayar sebesar yang muncul disini. Rp51.500.000 adalah saldo yang akan ditambahkan ke akun dana dan biaya admin Rp1.500.000 guys. Oke guys, langsung aja kita pergi ke Indomaret untuk top up saldo Rp50.000-nya. Oke teman-teman, disini saya sudah isi saldo lewat Indomaret. Kita tinggal refresh aja aplikasinya guys. Dan kalian bisa lihat ya, saldo saya sudah bertambah Rp50.000 menjadi Rp72.000. Yang tadinya Rp22.000 guys. Oke teman-teman, itulah cara mudah untuk kalian yang ingin isi saldo dana lewat Indomaret. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.